Hingga saat ini proses evakuasi terhadap 11 pekerja tambang yang tertimbun dalam lubang tambang emas ilegal masih terus diupayakan. Selain proses evakuasi, proses hukum saat ini juga mulai berjalan. Bahkan pihak Polres Merangin saat ini sudah memanggil beberapa orang saksi terkait kasus kematian pekerja tambang tersebut. Dari keterangan saksi yang telah diperiksa, mengarah kepada pemodal dan pemilik tambang. Sejauh ini sudah ada dua pemodal dan satu pemilik tambang yang diselidiki polisi. Namun munggaran belum bersedia menyebutkan identitas para saksi yang telah diperiksa beserta identitas pemilik dan pemodal tambang. Namun jelasnya identitas pemilik dan pemodal sudah dikantongi pihak Polres Merangin. Dalam kasus ini pihak kepolisian akan menjerat pemilik dan pemodal tambang maut dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman 5 tahun penjara. Serta Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan ancaman 10 tahun penjara. Riko Saputra, Cek TV melaporkan.